Hai semuanya, nama saya Salsa, saya dari kelas 11 IPS, sekolah Ati Suci. Hari ini saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Apa sih reformasi gereja? Reformasi gereja adalah perbaikan atau kembalinya pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi gereja merupakan gerakan kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja katolik. Waktu itu terutama adanya penjualan surat pengakuan dosa. Nah reformasi, kalian tau gak sih apa itu reformasi? Re yang artinya kembali, form yang artinya bentuk. Nah diartikan sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti dicontohkan oleh Nabi Isaas. Nah siapa sih pelopor dari reformasi gereja? Propor dari reformasi gereja adalah Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pastur atau guru besar di universitas di Jerman. Nah kalian penasaran gak sih bagaimana sih munculnya reformasi gereja? Nah pada tahun 1517 Martin Luther mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai kritikan terhadap gereja. Meliputi 95 dalil yang kemudian ditempel di pintu gereja Wittenberg. Apa aja sih pendapat-pendapat Martin Luther? Pertama, awal baik yang tidak keluar dari hati yang murni tidak akan diterima oleh Tuhan. Yang kedua, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dapat diterima oleh Tuhan. Yang ketiga, tiap orang dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja. Yang keempat, tiap orang yang menyesali kesalahannya akan terlepas sehingga tak diperlukan surat pengamunan dosa. Nah itu adalah hal-hal penting yang dikemukakan oleh Martin Luther. Nah apa aja sih faktor-faktor dari reformasi gereja? Pertama, karena terlalu banyak penyimpangan di keagamaan. Yang kedua, korupsi atas nama negara. Dan yang ketiga, pajak yang memberatkan karena ambisi kepuasaan kaum bangsawan lokal. Yang keempat, kebangkitan nasionalisme di Eropa. Sekarang, aku akan menjelaskan tokoh penting di reformasi gereja. Pertama, tokoh penting pertama adalah Martin Luther. Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546. Martin Luther yang mencetuskan gerakan reformasi protestan di Jerman. Dengan melakukan protes sosial keagamaan kepada kekuasaan paus. Yang kedua adalah Johannes Calvin. Pada tahun 1509 sampai 1564. Tokoh Johannes Calvin adalah tokoh penting dalam reformasi gereja. Sebagaimana Luther dan Calvin juga meletakkan dasar teologis, intelektual, dan filosofis. Yang terakhir adalah pengaruh dari reformasi. Pertama, perkembangan reformasi gereja di Eropa yang dipropori banyak tokoh. Dan itu mengakibatkan banyak selisih-selisih kecil. Yang kedua, munculnya negara nasional kecil tanpa pusat kekuasaan atau gembala politik keagama. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang telah mendengarkan video saya. Sekiranya video saya dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Pertama semuanya, saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Apa itu reformasi gereja? Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Dan kegerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja katolik pada waktu itu. Terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Ada si tokoh-tokoh dalam reformasi gereja ini. Yang pertama adalah Martin Luther. Martin Luther adalah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gereja bahkan di kalangan protestan. Setelah dia reformasi di mana Luther membawa pembaharuan besar di Jerman dalam persembunyiannya, dia menerjemahkan kitab suci perjanjian baru ke dalam bahasa Jerman. Ini sangat penting sebagai pintu bagi perubahan dan kemerdekaan. Berpikir selama seribu lima ratusan tahun yang berhak membaca kitab suci hanya sebintir orang dan yang berhak menafsirkan hanya para petinggi gereja. Penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Jerman juga membawa pembaharuan tidak hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam bidang agama seperti seni dan budaya. Kedua dalam reformasi gereja ini adalah Zuni. Gullia atau Urech Zuni lahir di Swiss 1 Januari pada tahun 1484. adalah pemimpin reformasi Swiss dan pendiri gereja reformasi Swiss. Reformasi Zuni didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich dan menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan urusan-urusan negara di Zurich. Gerakan ini khususnya dikenal karena tanpa mengenal kasihan mengani yaya kaum Anabaptis dan para pengikut kritis lainnya yang mengambil sikap tidak melawan reformasi menyebar dari Zurich ke lima karton Swiss lainnya. Sementara lima lainnya berpegang kuat pada pandangan iman gereja katolik. Ini adalah John Calvin. Johannes Calvin atau John Calvin lahir di Noyan, kerajaan Perancis 10 Juli tahun 159 di Swiss. Dia adalah teolog Kristen Kerk terkemuka pada masa reformasi protestan yang berasal dari Perancis, seorang pemimpin reformasi gerakan gereja di Swiss. Merupakan generasi kedua dalam jajaran pelompor dan pemimpin reformasi gereja. Abad ke-16 peranannya sangat besar dalam gereja-gereja reformatoris. Gereja-gereja yang mengikuti ajaran tata gereja yang digariskan Calvin tersebut dikenal dengan gereja Calvinisme. Memimpin reformasi gereja, ia menyebarkan gagasan-gagasan tentang bagaimana gereja reformasi yang benar itu terbanyak bagiannya rumah. Calvinisme menjadi sistem teologi dari mayoritas gereja Kristen di Skorlandia, Belanda, dan bagian-bagian tertentu dari Jerman. Dalam pengarungan yang berbicara di Perancis. Proses terjadinya reformasi gereja, awal terjadinya reformasi gereja di Jerman banyak faktor yang menitapkan terjadinya reformasi gereja ini. Yaitu, satu, sekitar abad 15-16 Jerman masih negara agraris yang terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Kedua, kuatnya pengaruh katolisme yang bersifat konservatif di Jerman. Ketiga, banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman. Kedua, sebagian besar rakyat Jerman yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, juga faktor yang paling mendastari terjadinya reformasi di Jerman adanya fase transisi ekonomi di Jerman. Di mana pada waktu itu terjadi perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat ekonomi profit atau menuju masyarakat kapitalis. Dampak yang pertama adalah dampak sosial dan politik terhadap reformasi gereja juga menimpulkan dampak sosial dan politik terhadap reformasi gereja juga menimpulkan restoran kristal dan kristal. Sehingga mencari negara-negara nasional kecil tanpa memiliki surat pusat kekuasaan atau kemala politik. Dampak yang kedua adalah reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Seperti luderisme, kalvinisme, englikanisme, wakilisme, dan katolikisme. Terima kasih telah menonton!